Jambore PKK seprovinsi Bali secara resmi Ketua Tim Penggerak PKK Ayu Pastike di Gedung Siratnawe Taman Budaya Denpasar. Acara yang dirangkaikan dengan berbagai kegiatan lomba ini diikuti oleh semua kader PKK seprovinsi Bali. Lomba Jambore PKK dalam rangka hari kesatuan gerak ke-46 tingkat Provinsi Bali dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Ayu Pastike di Gedung Siratnawe Taman Budaya Denpasar. Lomba ini menurut Ayu Pastike untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan para anggota PKK. Selain itu, lomba juga dapat memupuk rasa persahabatan, kekeluargaan, dan rasa persatuan di antara peserta lomba. Perlombaan ini juga sekaligus menjadi seleksi awal pencarian kader yang akan mewakili Bali dalam kegiatan Jambore tingkat nasional mendatang. Di dalam 10 program pokok PKK itu terkait dengan kesehatan, pendidikan, gotong royong, kemudian kesehatan. Nah itu implementasinya nanti akan kita teruskan ke kader-kader PKK sampai ke grassroots-nya itu. Sejumlah perlombaan yang digelar seperti yel-yel 10 program pokok PKK, paduan suara Mars PKK, lagu daerah pilihan Bali, lomba penyuluhan pola asu anak, penyuluhan deteksi dini kanker cervix melalui ifates, dan masih banyak lagi. Lomba Jambore PKK ini sebelumnya diawali de file para kader PKK sebali yang berlangsung akrab dan meriah. Dari Denpasar, Dewa Partikel Ainews melaporkan.